selamat pagi Tribuners kalian memang dapat dilihat disini memang kondisi rumah-rumah warga yang terdampak dari kebakaran ini memang sudah tersisa puing-puing Tribuners inilah kondisinya, suasana terkininya sedikit juga warga yang masih memastikan keberadaan dari sanak keluarga mereka yang terdampak daripada kebakaran yang terjadi pada Jumat 3 Maret 2023 malam kemarin Tribuners inilah lokasi Tribuners selamat pagi Tribuners dapat dilihat Tribuners ini harta benda dari warga seperti sepeda motor juga sudah tersisa kerangkas saja ini hangus tilap sejago merah pada kebakaran Jumat malam kemarin dan memang rumah-rumah warga juga kini sudah tersisa puing-puing saja Tribuners tersisa keruntuhan yang ada di wilayah RW 9 dan RW 01 kelurahan Rawa Badak Selatan Tribuners selamat menikmati 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 waktu Indonesia Barat api berkobar dari ataupun titik awal api ini dari pipa tangki BBM milik Pertamina yang memang terbakar hingga saat ini penyebab pasti kebakaran belum dapat dipastikan namun memang berdasarkan keterangan beberapa warga ini awalnya terjadi hujan deras yang disertai petir dan petir ini diduga mau nyambar pipa bensin yang ada di lokasi dan akhirnya api berkobar hebat dari area Depo Pertamina Pelumpang sehingga memang merebet ke permukiman warga di RW 9 dan RW 1 Kelurauan Rabadak Selatan dan Kecamatan Koja Jakarta Utara adapun akibat dari kebakaran yang meluluh lantahkan puluhan rumah dan juga area Depo Pertamina Pelumpang ini tribuners data terkini ada sedikitnya 13 orang yang meninggal dunia dimana 10 diantaranya orang dewasa dan 3 lainnya merupakan anak-anak yang tewas dalam kebakaran Jumat malam kemarin setelah itu juga ada sekitar 50 orang yang mengalami luka bakar dan sudah dilarikan ke rumah sakit-rumah sakit rujukan tribuners memang saat ini warga masih terus meramaikan berdatangan kembali ke lokasi terbakarnya permukiman akibat dari rembetan api dari Depo Pertamina Pelumpang ini salah satunya dapat dilihat mobil-mobil warga yang ada di lokasi ini tampak memang sudah tersisa kerangkanya saja sudah hangus dilalap sejago merah memang ini air mobil-mobil yang terparkir di salah satu lahan kosong yang dijadikan tempat parkir di wilayah Tanah Merah permukiman Tanah Merah Kelurahan Rawabadak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara Tribuners Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah kontrakan-kontrakan yang juga hangus terbakar Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!